Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 5 miliar rupiah lebih untuk bantuan keuangan kepada partai politik yang ada di bumi tambun bungai. Bantuan diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugiyanto Sabran kepada Ketua dan Perwakilan 11 Partai Politik yang hadir di Aula EKH Pakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada selasa 26 Oktober 2021. Dalam sambutannya Gubernur berkeinginan, bantuan keuangan kepada partai politik tersebut ditambah. Selain itu, dia mengharapkan dari bantuan keuangan tersebut, partai politik dapat memberikan dukungan kepada Pemprov Kalteng untuk kemajuan daerah. Sebagai contoh, memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat. Contribusinya lebih besar dalam bantuan dalam membangun Kalimantan Tengah. Pak Gop, masalah lain Pak, itu Kapuas Murung kan ini menarik Pak, kita mau membuat jalur sendiri Pak untuk PAD. Nah ini gimana Pak, proyeksinya Pak? Sudah, sedang berjalan, mudah-mudahan dalam 30 bulan itu bisa diselesai. Jadi kita nanti? Nanti alurnya itu sudah bisa dikerup. Oh gitu. Sehingga nanti kita kan tidak lagi menggunakan jalur ke arah Alsel itu. Dari Balangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV. Terima kasih.